Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Setelah sutradara James Cameron terasa menjadi seorang pemberi harapan palsu selama bertahun-tahun terkait perilisan Avatar 2, kali ini kabar tentang kepastian perilisan semakin terkonfirmasi. Media di seluruh dunia telah mengabarkan jika Avatar 2 akan dirilis pada 16 Desember 2022 mendatang. Lalu, informasi apa saja yang patut kamu tahu tentang lanjutan film pertama yang dirilis pada 2009 ini? Cus kamu pentingi saja fakta terbaru film termahal Avatar 2 yang dirilis akhir 2022. Keluarga Jake dan Nayatri Setting Avatar 2 mengambil 14 tahun setelah konflik terjadi di film Avatar pertama yang dirilis 2009 lalu. Jake pun telah sepenuhnya menjadi bagian dari suku Navi. Jake dan Nayatri juga telah menikah dan memiliki tiga anak Navi yakni Neteam, Jami Flutters, Luke, Britaim, Dalton, dan Tuk Tirei, Trinity Bliss. Sin tentang anak-anak Jake dan Nayatri ini pernah dipromosikan di Disney Channel sedang bercengkerama di hutan bioluminesen. Jake Champion Berperan Sebagai Spider Belakangan terungkap selain tiga anak biologis tadi, Jake dan Nayatri juga punya anak manusia bernama Spider yang diperankan oleh aktor remaja Jake Champion. Spider lahir di pangkalan milikar di Pandora, tetapi karena terlalu kecil untuk kembali ke bumi, Spider kemudian dibesarkan di hutan bioluminesen oleh Jake dan Nayatri. Karakter Spider sepertinya bakal menjadi salah satu pemicu konflik dalam sequel bertema keluarga ini. Nayatri selalu menganggap Spider sebagai salah satu orang yang menghancurkan rumah dan membunuh ayahnya. Teknologi Film Bawa Air Jika kamu bertanya-tanya mengapa butuh waktu 13 tahun untuk merilis film keduanya, jawabannya adalah karena sang sutradara dengan sabar menunggu pemutahiran teknologi, mencapai titik ideal demi merealisasikan imajinasinya yang liar menjadi sebuah pengalaman yang begitu realistis. Jika film dengan setting bawa air biasanya menggunakan teknologi dry dan wet, yakni aplikasi motion capture di luar air, yang membuat para pemain digantung melayang dan seolah-olah mereka berada di air, Cameron menolak ide itu karena tak akan terlihat nyata. Maka dengan tangan dinginnya, ia bersikeras melakukan teknik motion capture atau pengambilan gambar langsung di bawah air. Itu berarti kru film dan pemeran benar-benar berada di bawah air selama pengambilan gambar. Rekor Tahan Nafas Meski menggunakan teknologi motion capture terbaru bawa air, tetap saja tantangan terbesar adalah bagaimana sensor berupa titik-titik yang ada di tubuh pemeran dapat divalidasi secara akurat oleh tim efek khusus di layar penyuntingan seperti halnya motion capture digunakan di luar air. Namun, bukan James Cameron namanya jika itu tidak terpecahkan. Sebagai akibatnya, para pemain dan kru harus lebih lama menahan nafas di dalam air. Karena kondisi ini, para pemeran utama jadi terbiasa menahan air dalam set tangki yang berisi air 900 ribu galon. Salah satunya adalah pemeran gaik Sigourney Weaver, 71 tahun yang melakukan adegannya sendiri tanpa pemeran pengganti. Weaver rela menjalani pelatihan bernafas di bawah laut di pangkalan militar demi bisa menahan nafas. Namun yang luar biasa adalah Cat Winslet. Suatu ketika ia berhasil membukukan rekor bertahan di bawah air selama 7 menit 14 detik. Ini berarti Winslet mengalahkan rekor yang dipegang oleh aktor Tom Cruise yang sebelumnya mampu bertahan selama 6 menit dalam film Mission Impossible Rogue Nation. Reuni Winslet dan Cameron Sekali lagi pemeran dan sutradara perai Oscar Cat Winslet dan James Cameron bertemu kembali dalam film bertema akuatik setelah kesuksesan luar biasa Titanic 2 Dekade Lampau. Dalam sequel ini, Winslet memerankan karakter Ronald, seorang bangsa nafi dari klan Medkaina yang hidup di terumbuk karang Pandora dan dapat bertahan hidup di bawah air. Winslet mengatakan bertemu kembali dengan James Cameron adalah pengalaman luar biasa. Weaver dan Lang hidup lagi Pada avatar pertama, dua karakter penting yaitu Dr. Grace Agustin Sigourney Weaver dan Kolonel Miles Quaritz, Stephen Lang, dimatikan oleh James Cameron. Tapi anehnya ia hadir lagi di avatar 2. Jika ia kembali dalam karakter yang sama, kemungkinan mereka tak lagi berwujud sebagai manusia. Meski belum terkonfirmasi, kemungkinan keduanya bisa hidup adalah karena pohon jiwa yang kembali menghidupkan mereka. Yang jadi soal bagaimana peran mereka saat kembali ke dunia mistis Pandora. Dalam avatar sebelumnya, Jack Sully membawa Dr. Agustin yang sekarat ke pohon jiwa suci nafi agar jiwanya tetap hidup dengan ditransform menjadi suku nafi. Sayangnya, dia meninggal sebelum transfer selesai. Berdasarkan spoiler yang sejauh ini bocor tentang peran Weaver di avatar 2, sejumlah gambar memperlihatkan Weaver berada di air. Apakah ini akan terkait dengan klan yang dapat hidup di bawah air yakni klan Medkaina? Bagaimana pula dengan eksistensi kolonel Miles Quaritz? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi. Judul Avatar 2 hingga 5 Laporan BBC pada tahun 2018 menyebutkan sequel avatar dari 2 sampai 5 antara lain berjudul Avatar 2 The Way of Water Avatar 3 The Seed Bearer Avatar 4 The Tolkien Rider Avatar 5 The Quidespur Iowa Namun begitu Cameron mengatakan bahwa sejauh ini mereka masih terus mendiskusikan setiap judulnya. Artinya, judul tadi belum bersifat final dan bisa saja berubah. Film Termahal Dengan visi dan idealisme sutradaranya yang luar biasa, film avatar yang butuh belasan tahun untuk akhirnya dirilis disebut-sebut akan menjadi film termahal yang pernah dibuat. Secara teknis, hal ini tentu saja karena dominannya penggunaan efek khusus dan untuk kali pertama menerapkan teknologi semacam underwater motion capture. Maka tak heran, film ini menghabiskan dana hingga 250 juta dolar. Memang bukan film termahal. Namun, jika menggabungkan keempat sequelnya, James Cameron disebut menghabiskan dana hingga 1 miliar dolar atau mencapai lebih dari 14 triliun rupiah. Nah guys, itu dia informasi terbaru terkait film Avatar 2 yang segera dirilis akhir tahun 2022. Semoga tidak tertunda lagi ya, sebab melihat bocoran alur dan gambar serta bagaimana perfeksionisnya seorang Cameron merealisasikan film ini membuat kita makin tak sabar melihat hasilnya. Terima kasih banyak ya telah menonton hingga kelar. Saatnya nih, menekan tombol like dan share video ini di akun sosmedmu. Jangan lupa juga urun komentarmu. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!